Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Semakin dekatnya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu, Komisi Pemilu Pemilihan Umum Masud Kami atau KPU Kota Malang terus melakukan sosialisasi. Sosialisasi digelar dengan mengundang media, organisasi, kepemudaan, kejaksaan, ormas, serta tokoh masyarakat. Tahapan membutuhkan keadaan, pertama kita melakukan sosialisasi, terus melakukan koordinasi. Media gathering dan sosialisasi tahapan pemilihan umum tahun 2024 bersama stakeholder berlangsung di Hotel Alianti, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Selasa, Siang. Kegiatan hari tersebut merupakan bagian dari tahapan pemilu, yakni sosialisasi tahapan pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, Aminah Asmining Tias, menegaskan tahapan pemilu 2024 sudah dimulai. Untuk itu, masyarakat wajib tahu apa saja tahapan pemilu saat ini. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam proses tahapan dan prosesi pemilu. Ada sekitar 600 ribu lebih calon pemilih yang nantinya berhak dalam menyalurkan hak suaranya dalam gelaran pemilihan umum 2024. Tidak hanya konsentrasi saat pencoblosan, namun masyarakat diharap ikut mengontrol, mengawasi sejak ditahapan dan prosesi pemilu. Saat ini, sudah ada 18 partai politik yang lolos administrasi, sementara 9 di antaranya masih menjalani verifikasi faktual. Disinggung partisipasi masyarakat ditargetkan di 77 persen Kota Malang sudah pernah terlampaui. Karena itu, sosialisasi sebagaimana regulasi yang ada akan terus dilakukan. Ketahu oleh masyarakat Malang, terutama Kota Malang, ini bahwa tahapan pemilu ini sudah berjalan. Sejak Juni 2022, sampai nanti berakhir, sampai 2024, pas pelantikan Presiden dan anggota Lex lagi tentunya. Saat ini, kami mengajak masyarakat Kota Malang untuk tidak hanya konsentrasi pada joklosan saja, tetapi partisipasi sejak tahapan itu berjalan. Jadi, mulai ikut mengontrol, mengawasi, dan berpartisipasi aktif setiap tahapannya. Mengikuti proses tahapan pemilu ini sampai pada akhirnya. Terpilih, kan memang intinya pemilu itu kan memilih pimpinan yang diamanahkan oleh rakyat, kemudian memberi kewenangan kepada yang pemimpin itu untuk menjalankan apa yang menjadi daulat dari rakyat itu. Nah, saat ini tahapan yang sudah berjalan, yang pertama tentu merencanaan, penyusunan regulasi, dan sebagainya. Kemudian, ada kemudian disusul dengan pendaftaran calon peserta, pendaftaran, dan verifikasi, serta nanti diakhiri penetapan partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Sementara itu, dalam sosialisasi menghadirkan narasumber dari bagian sosialisasi Muhammad Toyib. Ia menjelaskan peran media dan kelompok masyarakat, stakeholder, mulai kejaksaan, kepolisian, wartawan, ormas, maupun ormawa, cukup besar. Peran media dan stakeholder cukup besar dalam mensukseskan pemilu, salah satunya dengan memberikan pendidikan yang benar, tidak mengakibatkan pecah belah, bahkan berita atau informasi hoaks. Dari Kota Malang, Akbar ATV melaporkan.